Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua para penggemar sinetron takdir cinta yang kupilih Berjumpa kembali bersama Mimin ya Yang seperti biasa akan mengulas dan memprediksi alur cerita dari sinetron takdir cinta yang kupilih Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan Intro Di episode yang akan datang sepertinya Pak Arjuna akan menemui Jepri di rumah sakit Dimana pastinya Pak Arjuna akan kembali membuat keluarga Novia merasa kembali direndahkan Dimana pastinya Pak Arjuna akan kembali mengeluarkan kata-kata yang semakin membuat orang tua Novia kembali merasakan sakit hati ya guys Tapi sepertinya disitulah semua akan terbongkar jika penyebab Novia menjadi seperti ini adalah karena ulah Pak Arjuna Ibu Esti akan menunjukkan bukti tekanan-tekanan yang dikirimkan oleh Pak Arjuna kepada Novia Dan pastinya Jepri akan terkejut saat mengetahui jika Pak Arjuna lah penyebabnya dan pastinya Jepri yang tidak terima Jepri pun akan kembali marah kepada Pak Arjuna Dan pastinya pertengkaran pun akan kembali terjadi antara Jepri dan juga Pak Arjuna Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Pemandangan yang tidak biasa antara Hakim dan Jepri dimana kali ini mereka yang sungguh-sungguh menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada Novia Mereka pun membuang ego mereka demi Novia, Hakim yang tulus mendoakan keselamatan Novia dan juga bayinya Dimana Hakim yang begitu berharap bayinya bisa selamat dan diberikan kesempatan untuk menjadi seorang ayah yang baik Meskipun dirinya sudah gagal menjadi seorang suami untuk Novia Tapi Hakim masih sayang kepada Novia meskipun Hakim sadar jika dirinya bukan lagi siapa-siapa untuk Novia ya guys Hakim tetap mendoakan agar Novia baik-baik saja Begitu pula dengan Jepri Cinta Jepri untuk Novia tidak terbatas Jepri memohon agar Novia tetap kuat dan bisa melewati semuanya ya guys Tapi di sisi lain Pak Arjuna yang merasa penasaran setelah dirinya mendengar cerita dari dokter bastian Jika Novia saat ini berada di rumah sakit Dirinya pun mengutus Dimas untuk memastikan apakah benar Novia berada di rumah sakit Dan pastinya Jepri pun berada di sana Karena Pak Arjuna sudah menghubungi Pak Ham dan jika Jepri tidak berada di kantor ya guys Dan kali ini Pak Arjuna pun akan ke rumah sakit untuk kembali membuat masalah Dan pastinya Pak Arjuna pun akan kembali mendapatkan tentangan dari Jepri Apalagi setelah Jepri mengetahui jika Pak Arjuna lah yang sudah membuat Novia menjadi seperti ini Dan pastinya Ibu Esti pun terpaksa ungkap semuanya di depan Jepri dan juga Pak Asrap setelah kedatangan Pak Arjuna Tapi di sisi lain dimana Miranti akhirnya mengetahui jika Novia adalah anak Pak Harman Dimana sepertinya Miranti pun akan mulai mencari tahu setelah dirinya yakin jika Novia kali ini sedang dekat dengan Jepri Dan sepertinya Miranti pun akan menceritakan kepada Pak Samsul jika Guru Kinara adalah Novia anak Pak Harman ya guys Dimana selama ini Pak Samsul yang tidak mengetahui jika Novia adalah Guru Kinara di Kinder School Tapi semoga saja Miranti tidak mempunyai niat jahat kepada Novia ya guys Apalagi dimana nanti jika Miranti tahu Novia dan Jepri sedang menjalin hubungan tapi tidak mendapatkan restu dari Pak Arjuna Seperti apa yang dialami oleh Miranti dulu bersama Ronnie ya guys Semoga setelah itu Miranti bisa membuat Jepri dan Novia agar bisa meluluhkan hati Pak Arjuna dan mendapatkan restu dari Pak Arjuna ya guys Tapi di sisi lain Tami yang masih penasaran dengan Ibu Windy dimana ternyata Naima mengenal Ibu Windy Sepertinya dari situ Tami akan mulai mencari tahu siapa Ibu Windy tersebut ya guys Karena sepertinya masih ada rahasia yang disembunyikan oleh Ibu Windy tentang masa lalu Tami Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya Maka dari itu saksikan terus sinetron takdir cinta yang kupilih yang tayang setiap hari hanya di SCTV Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya silahkan tulisaran dan komentar kalian di kolom komentar Dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!